Intro Salam Kabuzan Hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa ngobrol santai dengan seseorang yang sangat spesial Beliau adalah seseorang yang sudah berusia saja sama seperti saya, usianya 52 tahun Namun sangat aktif dalam kegiatan olahraga, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga mengajak kepada lingkungan sekitarnya di kantornya terutama Tugas beliau sebagai seorang rescue firefighting di Angkasa Pura, Makassar Menuntut stamina dan kebugaran yang tinggi agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Saksikan perbincangan saya dengan Pak Syafruddin dari Makassar Dan kita akan melihat berbagai video yang menunjukkan aktivitas olahraga yang beliau laksanakan Dengan menggunakan peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari pekerjaannya Yaitu sebagai pemadam kebakaran Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar bugarni usia sinja Kabuzin Salam Kabuzin Salam Kabuzin sekalian, terima kasih Hari ini saya berbincang santai dengan seorang yang saya kira sangat luar biasa dan sangat istimewa Karena di usianya yang tidak lagi muda sama seperti saya Masih aktif dalam menjalankan aktivitas olahraga yang relatif cukup berat dan juga sangat unik Beliau saya perhatikan di halaman Facebooknya sering memposting olahraga yang dilaksanakan di kantornya beliau bersama rekan-rekan Assalamualaikum Pak Sabrudin Waalaikumsalam Pak Sabrudin di mana rumah ini? Di kebetulan di kompleks hubungan Jadi dekat-dekat bandara, dekat kantor Berarti di Makassar Pak ya? Di Makassar benar Alhamdulillah, saya di Jakarta Pak Ternyata kita punya visi yang sama ya Untuk membangun postur kesehatan tubuh kita dan tetap berolahraga meskipun di usia yang sudah tidak muda lagi ya Pak ya? Ya benar Saya ingin tanya Pak Sudah sejak berapa lama Bapak berolahraga seperti yang sekarang Bapak lakukan? Sehingga postur tubuhnya masih kelihatan sekali Untuk otot-otot dadanya masih kencang Otot-otot lengannya juga masih kelihatan Berapa lama sudah Pak? Mulai aktif sebenarnya 6 tahun yang lalu Cuman ada kadang-kadang istirahat-istirahat Karena kesibukan kantor juga Jadi kadang-kadang di Saya sudah dua tempat Untuk fitness center Awalnya itu dua tahun Aktif di fitness yang pertama Istirahat tiga tahun Terus baru aktif lagi tahun kemarin Jadi Jadi Sebenarnya lebih banyak pernah istirahat Oh baik Tetapi masih terlihat Terlihat kekar badannya ya Kemudian Bapak sekarang berdinas di mana Pak ya? Ya kebetulan saya di Angkasapura Di PT Perseroan Asapura 1 Cabang Hasanuddin Bandara Hasanuddin Di past fitnessnya di airport firefighting and rescue Airport rescue and firefighting Wow berarti Bapak ini adalah tim rescue Sekaligus firefightingnya di Bandara Hasanuddin Makasar Pak ya? Benar Luar biasa Memang untuk penugasan seperti Bapak Dibutuhkan stamina yang kuat Pak ya? Oke dibutuhkan sekali Karena memang ada salah satu dari tugas pokok Dari tiga tugas pokok tadi Jadi tugas pokok itu untuk Airport rescue and firefighting tadi Operasional Maintenance dan training Jadi memang harus training harus Memang sangat berkaitan Di antara tiga tugas pokok tadi Baik Dan juga dari sifat pekerjaan Bapak Sangat membutuhkan Punya stamina yang kuat Untuk bisa Untuk bisa menarik ya Pak ya? Benar Ya baik-baik Karena memang fisik harus lebih Betul Setiap hari Bapak Olahraga berapa lama Pak? Dan berapa kali kira-kira? Kadang saya dua kali sehari Seminggu itu sampai full Lima-six hari Oh baik-baik Itu sehari-hari Setiap pagi sore Atau malam Bagaimana Pak ritmenya? Kalau di kantor Kebetulan saya latihan pagi Atau pagi sore Kalau di gym Kadang-kadang pagi Kadang-kadang malam Sore Baik Setiap kali latihan Berapa jam Pak? Atau berapa menit Pak? Bapak latihan Untuk di gym Biasanya sekitar satu jam Baik Ini untuk menjaga Supaya tubuh tetap bagus ini Apakah ada diet khusus Pak? Untuk makanan yang Bapak konsumsi? Iya Penting Protein Jadi tetap Tetap pola makan yang Tetap Banyak Kebetulan seperti itu Atur pola makan juga Dan Paling Konsumsi berapa Vitamin dan FD Oh bagus Pak Bagus Pak Makanya Selain banget badannya Kemudian Pada saat di kantor Pak Pada saat di kantor Saya tertarik dengan Olahraga yang saya perhatikan Menggunakan peralatan-peralatan Seperti selang air Gitu ya Hanya menggunakan Tras Terus mengajak kawan-kawannya Juga untuk pola olahraga Inisiatif ini muncul dari Bapak Atau bagaimana Pak? Ya Ide-nya sebenarnya Dari saya Kebetulan kan Supaya gerakannya Ada hubungannya dengan training juga Karena kan Kalau kita Gym saja Tidak terlalu fokus ke Tidak terlalu kelihatan Bahwa itu Training yang Sesuai program kantor Jadi kadang-kadang saya Gabung dengan berapa Terlalu kelihatan bahwa Ini training ikut Di bagian dari Memang program Latihan yang ada di Dari kantor Jadi saya kadang-kadang Pakai Biaset Selang Pakai Nostal Dan lain-lain Bitu Baik Maksudnya pakaian Pernah menggunakan Pakaian-pakaian Langsung Pakaian Lindung Perbiasa Ada hipohan Berapa buat anak-anak muda Buat masyarakat Tentang pentingnya Menjaga olahraga Dan kebugaran tubuh kita Ya Seperti itu Pengalaman-pengalaman Keladi juga Yang saya bilang Pernah Saya pernah Gym 5-6 tahun yang lalu Dan pernah istirahat Nah Apalagi Kita seperti ini Itu penting Pengalaman Pribadi saya Kemarin Sempat patung 2 tahun Sebelum Latihan 2 tahun Istirahat 3 tahun Karena Terusibuknya di kantor Dan akhirnya Gula darah saya naik Karena tidak ada Tidak ada pergerakan Sama sekali Tidak pernah Tidak pernah Ada kegiatan Olahraga Jadi memang Bahaya Dan memang penting Usia Seperti kita ini Usia 5-5 tahun Tata Minimal Joging lah Apa Yang penting Biar teringat Baik Baik Kalau boleh tahu ini Bapak usia berapa sekarang Pak? Kebetulan ya Sudah 52 52 tahun ya Luar 48 tahun Pak Jadi kita sudah Ya 11-12 lah Tapi Kita punya semangat ya Untuk kita tunjukkan Pada Anak-anak kita Kita bahwa Usia itu Tanya angka Yang penting Semangat itu Selalu ada dalam jiwa Semangat Yang penting semangat Niat Ada kemauan Dan saya berharap Nanti saya dapat Video-video Tentang kegiatan olahraga Yang Bapak lakukan Baik itu di gym Maupun di kantor ya Pak ya Sebagai Pemakanan Pemakanan tim rescuenya Dari Angkasa Kura Di Bandar Makassar Siap Baik Pak Nanti disiap Pak Syam atas waktunya ya Dan Tetap semangat Tetap jaga Sportivitas kita Sehingga bisa menjadi Bagi generasi muda berikutnya Pak ya Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!